5 penyakit yang ditandai dengan bau mulut Bau mulut tidak hanya disebabkan oleh kebersihan gigi dan mulut yang tidak terjaga Tetapi juga bisa terjadi akibat berbagai penyakit Bau mulut yang disebabkan oleh penyakit umumnya memiliki bau yang khas Tergantung pada penyebabnya dan organ mana yang mengalami gangguan Penelitian menunjukkan bahwa 80% bau mulut disebabkan oleh masalah pada kesehatan gigi dan mulut Meski demikian, ada pula beberapa penyakit yang bisa menyebabkan bau mulut Masing-masing penyakit tersebut menyebabkan bau mulut yang berbeda-beda Mulai dari bau manis seperti bau buah hingga bau busuk seperti kotoran Berikut adalah 5 penyakit yang ditandai dengan bau mulut yang wajib diwaspadai Yang pertama, gigi berlubang dan radang gusi Sisa makanan dan bakteri dapat terperangkap di lubang pada gigi dalam waktu yang cukup lama hingga membusuk Kondisi ini menyebabkan mulut berbau busuk Selain gigi berlubang, radang gusi dan mulut kering juga bisa menjadi penyebab bau mulut yang berbau busuk 2. Sinusitis Bau mulut yang dialami penderita sinusitis dapat terjadi ketika lendir yang mengandung bakteri dari hidung turun ke tenggorokan Bau mulut penderita sinusitis cenderung berbau seperti kotoran Selain bau mulut, penderita sinusitis juga dapat mengalami bilek berkepanjangan Lendir hidung berwarna hijau atau kuning, demam, dan sakit kepala 3. Penyakit asam lambung Jika bau mulut karena sinusitis berbau seperti kotoran Bau mulut yang disebabkan oleh penyakit asam lambung cenderung berbau asam Hal ini dapat terjadi karena asam lambung naik ke kerongkongan sehingga menimbulkan bau asam pada mulut 4. Diabetes Bau mulut yang muncul karena penyakit diabetes berbau seperti buah Bau mulut pada penderita diabetes muncul saat jumlah insulin tidak cukup untuk mengambil gula dari darah sebagai sumber energi Sehingga tubuh membakar lemak sebagai gantinya dan pembakaran lemak ini terbentuklah asam keton yang menimbulkan bau mulut menyerupai aroma buah 5. Penyakit ginjal Bau mulut mungkin berkaitan dengan penyakit ginjal apabila baunya seperti urin atau berbau amis Jika ginjal tidak berfungsi dengan baik, racun dan jat sisa metabolisme tubuh tidak dapat dibuang melalui urin Racun dan jat sisa ini kemudian menumpuk dan menyebar ke seluruh tubuh Sehingga menimbulkan bau urin atau amis yang dapat tercium dari mulut Nah itulah tadi ulasan tentang 5 penyakit yang ditandai dengan bau mulut Yuk jaga kesehatan gigi dan mulut dengan selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut Sekian informasi dari sahabat kesehatan Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe, like dan share ya Terima kasih